Tahun 1973, di sebuah rumah sederhana di Worcestershire, Inggris, terjadi suatu tragedi yang mengguncang dunia. Tiga anak kecil yang seharusnya menikmati masa kanak-kanak mereka ditemukan tewas dengan kejam. Tubuhnya yang terpotong-potong ditemukan tertancap di pagar rumah tetangga. Karena perbuatan ini, pelaku berhasil menjadi penjahat paling dipenci di Inggris. David Anthony McGrevey lahir di Southport, Inggris pada tahun 1951 dari pasangan Bella dan Thomas McGrevey. David merupakan anak kedua tertua dari enam bersaudara. Ayah David adalah seorang seresan di Royal Signals, sehingga sebagian besar masa kecil David dihabiskan untuk berpindah dari satu pangkalan militer ke pangkalan militer lainnya. Dia bahkan pernah bersekolah selama satu tahun di Inggris, dan di tahun berikutnya, David bersekolah di Jerman. Namun menurut ibunya, tinggal di Jerman adalah saat-saat yang paling membahagiakan bagi David. Karena di Jerman, anak-anak dapat bebas berpiknik dan bersepeda di hutan. Masa kecil David sebenarnya cukup normal, karena David mendapat pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Meskipun dia harus berpindah-pindah sekolah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, namun ribuan anak tentara lain juga mengalaminya, dan dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik. Ibu David mengatakan bahwa hanya ada satu kejadian masa kecil yang cukup mengkhawatirkan. Ketika keluarga itu tinggal di Cardiff, David mencuri uang belanja ibunya untuk pergi ke Liverpool. Pada tahun 1967, David yang berusia 15 tahun mengikuti jejak ayahnya. Dia meninggalkan sekolah dan mendaftar di angkatan laut kerajaan. Sebelumnya, ayahnya sempat meragukan David, namun David benar-benar membuktikannya. Namun di angkatan laut, David pertama kali terlibat masalah dengan alkohol. Saat minum, dia dikenal sebagai orang yang pemarah dan memiliki temperamen yang buruk. Pada akhir tahun 60-an, David ditempatkan di bangkalan angkatan laut Poresmet dan bergabung dengan kapal pertamanya, HMS Giggle. Menurut rekan-rekannya semasa di angkatan laut, David adalah seorang pemuda yang agak sombong dan itu membuatnya sering mendapatkan masalah di angkatan laut, sehingga David beberapa kali menerima hukuman militer. Ketika bekerja sebagai pelayan ruang makan, di R&AS Brady, di Bambrokshire, David melihat namanya tertulis di buku Kepala Perwira Rendahan. Dia mengira ini menandakan perubahan pekerjaan dan mulai minum hingga mabuk berat. David kemudian datang untuk bertugas dalam keadaan mabuk dan gelisah. Dia membobol ruang bangsal perwira dan membakar tempat sampah yang berisi kertas-kertas di dalamnya. Setelah itu, tepat pada pukul 2 lewat 30 dini hari, David membunyikan alarm dan mengaku bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan putung rokok. David berharap angkatan laut percaya bahwa dia hanyalah seorang saksi mata yang tidak bersalah. Namun, tidak ada yang mempercayai kekeliruan ini dan angkatan laut mengadilinya di pengadilan militer. David lolos dari dakwaan pembakaran, tetapi didakwa atas kelalaian, sehingga dicatuhi hukuman kurungan 90 hari. Namun, dakwaan ini menandai berakhirnya karir angkatan laut David. Saat ditahan, komandanya memerintahkan agar diam jalani evaluasi psikiatris, namun hasil evaluasi ini tidak pernah disampaikan kepada orang tua David, dan tidak pernah dipublikasikan. Percobaan pembakaran itu sebenarnya telah menunjukkan jika David adalah individu yang impulsif dan tidak dapat memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Pada tahun 1971, David bertugas di galangan kapal Portsmouth setelah melakukan perjalanan ke timur dengan kapal EJMS Eagle. Pada bulan Januari tahun 1971, David mulai menulis surat kepada seorang wanita muda bernama Mary, saudara perempuan dari seorang pelaut. Dari bulan Januari hingga April, mereka bertukar dua surat dalam seminggu. Bahkan surat-surat David semakin hari semakin panjang. Empat bulan kemudian, David bertemu dengan Mary untuk pertama kalinya, dan seminggu kemudian, David melamar Mary. Mary memiliki banyak masalah kesehatan pada tulang belakangnya yang membuat tubuhnya menjadi lemah. Jika kondisi ini tidak diobati, satu hari nanti Mary dapat lumpuh. Ibu David tidak menyukai hubungan ini, tetapi David yang sombong tidak mau mendengarkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia menjalin hubungan dengan penuh gairah bersama Mary. Setelah pertunangan, David menemui Mary selama dua akhir pekan panjang di bulan Juni dan Juli. Pada bulan Agustus tahun 1971, David akhirnya diberhentikan dari angkatan laut. Karena tidak memiliki tempat lain untuk dituju, dia kembali ke rumah orang tuanya di Worcester. Akhir dari impian masa kecilnya ini benar-benar menghancurkan David. Setelah itu, David berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dia bekerja sebagai koki dan buruh, kemudian dipecat dari kedua pekerjaan tersebut. Sikap kesombongan dan kecintanya pada alkohol seringkali menjadi penyebabnya. Karena tidak memiliki hal lain dalam hidupnya, David hanya berfokus pada satu hal baik dalam hidupnya, yaitu tunangannya, Mary. Meskipun pengangguran dan miskin, namun David berencana menikahi Mary pada masa Natal tahun 1971. Dia bahkan mulai berkaya tentang pesta pernikahan yang besar, tradisional, dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, Mary tidak menyukai pesta yang terlalu mewah. Dia lebih senang dengan pesta yang sederhana, seperti upacara di kantor jatatan sipil. Namun, David tetap bertekad bahwa mereka akan mengadakan pernikahan besar di gereja. Keinginan David ini hanya membuat Mary merasa tidak nyaman dengan hubungan tersebut. Dan pada malam tahun baru 1971, Mary memutuskan pertunangan mereka. Pada bulan Januari tahun 1972, David masih tinggal di rumah orang tuanya. Dia sangat terpukul karena telah kehilangan Mary dan menghabiskan hari-harinya dengan merenung. Saat itu, David yang berusia 20 tahun tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya uang. Dia juga tidak berniat mencari pekerjaan, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan sering mabuk. Jelas, orang tuanya merasa keberatan, sehingga tidak bisa membayar uang sewa. Akhirnya, orang tuanya mengusir David dari rumah. Pada pertengahan tahun 1972, David tinggal di rumah teman lama sekolahnya, yang bernama Clive Ralph. Clive tinggal di sebuah rumah dengan dua kamar tidur di Gillam Street, Worcester. Di rumah tersebut, Clive tinggal bersama dengan istrinya yang sedang hamil tua, bernama Dorothy Elsie Clay, dan dua anak mereka, Paul, yang berusia 3 tahun, dan Don, yang berusia 20 bulan. Pada bulan September tahun 1968, saat usia Elsie baru 16 tahun, dia menikahi Clive yang 5 tahun lebih tua darinya. Clive bekerja keras untuk menafkahi keluarganya yang terus bertambah. Tempat tinggal Clive tidak jauh dari tempat tinggal orang tua David. Warga yang tinggal di lingkungan itu memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Rumah Clive berada di jalan buntu, dan ada sekitar 10 rumah di jalan buntu ini. Setiap rumah pasti memiliki anak-anak, dan pada saat itu, setiap orang membiarkan pintu rumah mereka terbuka bagi siapa saja yang masuk dan keluar, karena setiap orang saling menjaga. Pada bulan September tahun 1972, Elsie melahirkan anak ketiganya, yang bernama Samantha. David berbagi kamar tidur dengan Paul. Karena Clive yang bekerja sebagai supir truk sering meninggalkan rumah, David akan menjadi asisten rumah tangga yang membantu mengasuh anak dan melakukan pekerjaan di sekitar rumah. David membayar 6 pound seminggu untuk tinggal bersama Elsie dan Clive. Terkadang, David juga memasak makanan pada hari Minggu. Para tetangga menilai David sebagai orang yang sok tahu, tapi tidak berbahaya selama dia tidak dalam kondisi mabuk. Suatu ketika, David berjalan di garis putih yang berada di tengah jalan salah satu jalan utama hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak mabuk. Karena ayahnya tinggal tidak jauh dari David, ayah David menyuruhnya untuk tidak minum minuman keras, tetapi David tidak menghiraukannya. Meskipun sering mabuk, David masih mendapat pekerjaan di sebuah pabrik. Pada bulan Maret tahun 1973, Elsie mendapat pekerjaan sebagai pelayan bar di Punchbowl Tavern, sehingga David menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurus anak-anak Elsie. Saat itu, warga melihat David sebagai sosok yang mencintai anak-anak dan selalu bermain dengan mereka, serta berperan sebagai figur ayah yang peduli. David sering menggendong Don di pangkuannya selama berjam-jam untuk menghibur mereka. Elsie biasanya bekerja sampai tiba waktu barnya untuk tutup. Clive akan datang menjemputnya larut malam, membantunya menutup dan merapikan bar dan minum bir pesanan terakhir, sementara anak-anak mereka di rumah bersama David. Pada tanggal 13 April tahun 1973, Clive melakukan hal yang sama seperti biasa, meninggalkan anak-anaknya yang sedang tidur di bawah pengawasan David. Namun pada malam itu, David telah minum hingga mabuk berat. Sebelumnya, David bermain kartu dengan seorang teman di sebuah pub Bux Hill di Worcester sejak sore hari. Dia telah minum antara 5 hingga 17 bir. Permainan itu berakhir dengan buruk. David mematikan rokoknya di minuman temannya, sehingga terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Ketika mereka berbicara di luar, Clive datang untuk menjemput David dan membawanya pulang untuk menjaga ketiga anaknya di rumah. Sementara Clive pergi untuk menjemput Elsie di tempat kerjanya, yang hanya 3,2 km jauhnya dari tempat tinggalnya. Antara pukul 10.15 malam dan pukul 11.15 malam, David yang masih dalam keadaan mabuk, kehilangan kesabarannya dengan anak-anak Clive. Sementa yang masih berusia 7 bulan terbangun dan mulai menangis mencari botol susunya, namun David justru berteriak pada bayi itu. Tentu saja, cara ini tidak dapat menghentikan tangisan bayi berusia 7 bulan. David kemudian meletakkan tangannya di atas mulut Sementa dan menjegiknya. Ketika Sementa berhenti bernafas, David pergi ke kamar mandi dan kembali dengan membawa pisau cukur. Dia kemudian menggunakan pisau cukur tersebut untuk memotong tubuh Sementa, sembari memukulinya dengan keras hingga menyebabkan fraktur gabungan yang fatal pada tangkoraknya. Selesai dengan tubuh Sementa, David segera mengalihkan perhatiannya kedua anak lainnya yang sedang tertidur lelap. Don yang berusia 2 tahun dicekik di tempat tidurnya hingga meregang nyawa. Kemudian, David menggoroklah herdon dengan pisau cukur. Sementara itu, Paul dicekik dengan kawat Gordon saat dia tidur. Setelah menghabisi ketiga anak itu, David memotong tubuh mereka dengan pisau cukur. Tidak puas dengan ini, David turun ke ruang bawah tanah dan kembali ke atas dengan sebuah beliung. Dia kemudian menggunakan alat tersebut untuk memotong tubuh ketiga anak Clive dengan sangat mengerikan. Sayangnya, semuanya belum berakhir. Sebelum meninggalkan rumah, David menggendong potongan tubuh anak-anak Clive satu per satu ke taman belakang. Dia kemudian menusuk setiap potongan anak-anak Clive pada pagar besi runcing milik tetangga sebelah. Tetangganya mulai khawatir setelah mendengar beberapa kali suara dentuman disertai suara sementa menangis dan melihat serangkaian lampu di rumah Clive yang dinyalakan lalu dimatikan lagi, seperti lampu kamar tidur, kamar mandi, dan ruang bawah tanah. Mereka kemudian menghubungi polisi. Ketika mobil patroli tiba di tempat kejadian, para petugas tidak melihat kejanggalan apapun. Namun ketika petugas mencoba mencari di belakang rumah, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang petugas yang berpengalaman bahkan muntah setelah melihat pemandangan mengerikan tersebut, dan semua petugas di tempat kejadian merasa mua dan terguncang. Petugas segera mencari pemilik rumah tersebut, yaitu Clive dan Elsie. Ketika Clive dan Elsie tiba kembali di rumah, mereka dilarang masuk rumah mereka sendiri. Melihat ada dokter dan polisi di rumahnya, Elsie seketika berteriak dan menangis. Dia memohon untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dokter bahkan harus memberikan suntikan penenang untuk Elsie. Elsie dan Clive dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi, dan setelah mengetahui bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kematian anak-anak mereka, Elsie dan Clive diberitahu apa yang telah terjadi. Fokus perburuan polisi dimulai untuk menemukan David. Hanya beberapa jam kemudian, David ditemukan di jalan dekat kediaman Clive dan Elsie. Awalnya, dia tidak percaya jika dirinya ditangkap polisi dan menolak untuk menjelaskan kejahatannya. Namun, beberapa jam setelah penangkapannya, David menangis saat diinterogasi dan mengakui telah menghabisi ketiga anak tersebut. Semua orang yang mengenal David tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukannya. Mereka mengaku bahwa David mencintai anak-anak dan tidak pernah ada tanda-tanda bahwa David pernah melakukan pelecehan terhadap anak-anak atau memiliki nafsu yang menyimpang terhadap anak-anak di masa lalunya. Elsie tidak dapat memahami mengapa David yang telah dibantunya melakukan tindakan yang mengerikan itu. Elsie selalu teringat bagaimana David senang menggendong anak-anak di pangkuannya, menghabiskan waktu berjam-jam bermain dengan mereka, dan bahkan pernah memarahi Elsie karena telah menegur Paul sedikit keras. Pada hari Senin tanggal 16 April tahun 1973, David hadir untuk pertama kalinya dari 10 kali sidang penangguhan penahanan di pengadilan Worcester Magistrates, di mana hanya dalam 10 menit, David didakwa atas kejahatan terhadap tiga anak Clark. Berita itu dengan cepat menyebar, dan galeri publik pengadilan itu penuh sesak dengan penonton yang didominasi perempuan. David tampak menyedihkan di seluruh pengadilan. Dia hampir tidak melihat ke atas dan kesekeliling pengadilan saat ditahan. Hanya 10 minggu setelah tragedi mengerikan itu, persidangan David dimulai. Beberapa luka yang didirita anak-anak Clark sangat mengerikan, sehingga Jaksa tidak merincinnya dalam kasus mereka. Karena David tidak mengajukan pembelaan, motif, dan klaim berkurangnya tanggung jawab, persidangan hanya berlangsung selama 8 menit. Pada hari Senin, tanggal 30 Juli tahun 1973, David dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. David telah menjadi subjek banyak kebencian saat menjalani hukumannya, dan telah diserang beberapa kali. Saatnya telah dirusak dan dihancurkan, barang-barang miliknya ditutupi dengan urin dan kotoran manusia. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di penjara dengan hidup di bawah perlindungan aturan 43 yang melayani para tahanan yang dianggap rentan atau tahanan yang membutuhkan perlindungan untuk keselamatan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan David selalu mendapat serangan ketika berada di penjara umum. Namun di sisi lain, David tampak telah menikmati ketenaranya. Dia bahkan pernah menantang Murs Ian Brady untuk bertarung dan membuktikan siapa di antara mereka yang merupakan penjahat paling terkenal di Inggris. Akibat dari tragedi mengerikan ini, Elsie mengalami overdosis setelah 6 bulan kepergian anak-anaknya. Dia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Dokter kemudian memberinya dosis sedatif yang sangat tinggi untuk membantu Elsie melewati semua ini. Pada suatu hari, Clive datang menemui Elsie dan berkata, jika dia tidak dapat mengatasinya lagi, kemudian Clive mengajukan gugatan cerai kepada Elsie. Elsie tidak pernah kembali ke kediamannya dulu. Dia juga tidak pernah diizinkan melihat jasad anak-anaknya dan tidak pernah mendengar bagaimana kondisi anak-anaknya ketika tragedi itu terjadi. Elsie merasa terhibur karena mengetahui bahwa David tidak akan pernah meninggalkan penjara. Namun, David memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 1993. Pada tahun 2006, David yang telah berusia 54 tahun mempersiapkan pembebasan bersyaratnya. Dia telah diizinkan berjalan-jalan ke Liverpool tanpa pengawasan sebagai persiapan pembebasannya. Ketika surat kabar lokal mulai menerbitkan fotonya, banyak masyarakat yang mengecam dan siap menyerang David sehingga dia kembali dimasukkan ke penjara. Mendengar jika David akan dibebaskan, Elsie meminta seorang teman untuk mencari informasi lebih lanjut tentang David. Dia terkejut ketika akhirnya mengetahui detail yang sangat mengerikan tentang kematian anak-anaknya karena tidak ada yang pernah menceritakan kepadanya sebelumnya. Mengetahui tentang kematian anak-anaknya membuat Elsie kembali merasakan kesedihan yang mendalam. Pada bulan April tahun 2007, permohonan pembebasan bersyarat terakhir David ditolak. Pada tahun 2009, David mengalami sidang peninjauan ke-7 dan pada bulan Januari tahun 2013, David mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke penjara terbuka. Sayangnya, seluruh permohonannya ini tetap ditolak. Pada tahun 2013, David telah mendekam di penjara selama 40 tahun, dua kali lipat dari hukuman awalnya. Pada tanggal 22 Mei, perintah anonimitasnya dicabut. Begitu semua tahanan mengetahui identitasnya, selnya diobrakabrik dan tempat tidurnya dilempari dengan kotoran manusia. Setelah bertahun-tahun berlalu, Elsie masih merasa yakin bahwa dia akan menghabisi David jika dia mendapat kesempatan. Elsie juga memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Dorothy Arie. Menurut surat kabar, Elsie diberitahu bahwa David tidak akan pernah keluar dari penjara lagi. Namun sebaliknya, setelah mengajukan pembebasan bersyarat berkali-kali selama 25 tahun, David diberikan pembebasan bersyarat pada tahun 2018. Iris Post, dewan yang mengawasi kasus David, mengatakan bahwa David yang telah berusia 67 tahun adalah orang yang berubah dengan pengendalian diri yang meningkat setelah menerima pelatihan selama hampir 50 tahun di penjara. Namun, Elsie tetap memohon agar David tidak pernah dibebaskan. David harus benar-benar mematuhi aturan zona eksklusi yang melarangnya mendekati tempat tinggal Elsie. Elsie juga mengatakan bahwa dia memiliki anggota keluarga dan teman di kota-kota yang tidak boleh dimasuki David. Elsie berhasil memperluas zona terlarang David pada tahun 2019, tetapi pada bulan Juni di tahun itu, Elsie menerima panggilan telepon yang memberitahu bahwa David telah resmi dibebaskan. Elsie menghabiskan sisa hidupnya dengan tinggal bersama pasangannya, Robert, dan anjing mereka, Tilly. Dia tidak pernah berhenti memikirkan anak-anaknya sepanjang hari dan tidak dapat melupakan kematian mereka. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!